Presiden terpilih, Bapak Prabowo sudah diakui Presiden terpilih Saya selalu menawar ini, saya selalu mengajar Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Saya rasa itu sesuatu Bukan yang tidak etnis, dibilang sebabi-babi Bapak Surya Paloh belok Ketemu baru lagi Prabowo berkunjung ke Nasdem Tauya Aduh, titinggalan stem Anis, pusing ya Aduh, enak kali pokoknya Oke, halo guys, selamat lagi di channel FKR Project Yang selalu memberi kalian kocen-kocen yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media Ya, kali ini kita bakal ngebahas yang lagi viral adalah Pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo Dan apa respon dari Anis nih? Dan ada lagi Rafli Harun gitu Kayak what the hell men dan netizen juga nih banyak banget ya Ini agak mengagetkan ya Karena kita tahu sendiri Nasdem ini pronya dengan Anis Dan ada lagi katanya PKS Anis ini gimana gitu? Maju hak angket tanpa partai apa kayak gimana? Kok partai sama calon presidennya gak kompak ya? Waduh-duh Mari kita bahas di konten ini Buat temen-temen yang baru mampir ke channelnya Jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih Dan buat temen-temen, jangan lupa guys Kalian tinggalin jejak dengan cara kalian bisa berkomentar Share, aktifin tombol loncengnya dan like ya Dan temen-temen juga yang pengen men-support channel ini Temen-temen bisa seperti kawan kita yang ini Temen-temen langsung aja Klik super thanks Di akhir video Kalian bebas berkomentar apapun Kita bakal bacain komentar-komentar netizen apapun itu ya Gue sebenernya lama kita mulai videonya Sekarang juga Let's go Ya palo Persahabatan saya dan Prabowo terjalin 40 tahun Waduh Waduh Wah kini tinggal lah Anda lebih pilih kawan baru atau persahabatan nih kan Pada siang hari ini Oke Saya dan seluruh fungsionaris DPP Partai Nasdem Mendapatkan kunjungan Presiden terpilih Bapak Prabowo Sudah diakui Presiden terpilih Kunjungan ini adalah kunjungan Siratu Rahmi Anies gimana nih Mengingat Sebuah perjalanan panjang Di antara Hubungan personal kami berdua Iya Tidak kurang hampir 40 tahun Jadi Hal yang amat sangat wajar Ketika bagi saya pribadi Dan tentunya juga Bapak Prabowo Tetap menginginkan Semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini Ini Bisa terjaga baik 40 tahun Untuk bersama-sama kita Menginginkan Kehadiran kami berdua Dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini Bisa memberikan suatu Menekanan yang berarti bagi progres Pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita Dan tentu Kami mengucapkan sekali lagi selamat Kepada Bapak Prabowo Tentu bersama Mas Gibran Yang sudah ditetapkan Sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Untuk hasil pemilu 2024 ini Jelajahi Cara Baru Aduh Dia pilih Anis Apa pilih Prabowo Yang sudah persahabatannya 40 tahun Makin keguncangan Anis Menurut gue Untuk hak angket ini Pasti ya Pasti nih Dia gak akan menggembor-gemborkan gitu Beda dengan Anis ya Anis bahkan di video awal itu Dia Gak ada kata ucapan selamat lagi teman-teman Gak ada Langsung aja dia Entah apa yang diomongin Pokoknya Ngajuin hak angket gitu ya Ke MK Oke Kita lihat apa respon dari Prabowo Tentang Surya Palo tadi ya Berpidato Belak-belakkan Prabowo Akui selalu tawari Surya Palo Masuk pemerintah Udahlah Gak penting hak angket lagi nih Anis ditinggal Saya selalu Menawarin Saya selalu mengajak Langsung berpelukan Bisakah Elit kita Ya elit berarti unsur-unsur pimpinan Bisa tidak Elit kita Bekerja sama Intinya apa tuh Saya sangat Berterima kasih Saya sangat menghargai Sikap Nasdem Setelah pertandingan Kita bersaing Ya kan Tapi kita tetap Bersahabat Kita tetap Satu keluarga Kita tetap Cinta tanah air Dan sesudah Persaingan Sesudah pertandingan Kita bersatu Untuk membangun Bangsa Indonesia Oke Itu yang saya Saya ingin Karis bawahi Makna daripada Ini Saya Kenal beliau Sahabat lama Sahabat lama Dulu Biasa Sebagai anak muda Punya sikap-sikap yang keras Beliau juga keras Tapi dengan Tambah usia kita Seharusnya tambah arif Makin arif Makin arif Jadi itu Maknanya Kita boleh bangga Demokrasi kita Berjalan Masih Belum 100% Sempurna Kita akui Tapi itulah Tugas kita Mari kita bangun Kedepan yang baik Yang lebih baik Ini Prabowo Ngajak kerja sama Masih intinya Bikian lagi Pak Surya Intinya ngajak kerja sama Ketua partai Gerinda Ketua partai Nasdem Sudahlah Sudah jelas Masih Ini Tunggu Buka puasa ini Oke Saya selalu Menawari Dia selalu Mengajak Ini kalau dibilang Pertemuan persahabatan Persahabatan yang 40 tahun lalu Kayaknya agak aneh Masalahnya Di ruang terbuka Teman-teman Jadi kemungkinan Ada Hal yang lain Yaitu Intinya Kayaknya sih Prabowo Dari pidato Yang gue dengerin Dia ngajak Surya Palu Buat gabung Di kabinetnya Prabowo Di pekerjaannya Prabowo Oke Tapi Nasdem juga Pasti-pasti Menghargai Anis Perswedan Karena kan Kita tahu Yang mencalonkan Anis Ya Partai Nasdem Nasdem PKS Ini gak enak Tiba-tiba Dia berubah Dan kita bisa lihat Sekarang Nasdem Ini udah mulai Agak erdup Dari bilang Ayo kita suara Hak angket Hak angket Udah mulai Redup ya Tapi yang malah Kelihatan terang Disini adalah Anisnya sendiri ya Beda Sama Ganjar Yang paling terang Adalah Partainya PDIP Yang mengusulkan Hak angket Yang paling terang Luar biasa ya Coba kita Baca komentarnya Gimana nih Tanggapan netizen Surya Palu Hanya memikirkan Perutnya sendiri Jangan dipilih lagi Si pengkhianat Ini fotonya sih Anis sama Caimin Fix lah Sakit hati ya Penggemarnya Masih sakit hati lah Pendukung Anis Baswedan Ngeliat Kayak gini Kayak dihanati Dihianati banget ya Next Mereka tuh Menghalalkan Segala cara Memberikan Anak cucu Dengan harta Yang haram Manusia termahal Sekarang ini adalah Pak Anis Rashid Baswedan Padahal Pak Prabowo yang menang Tapi Nasdem Yang dihampiri Disitulah terlihat Kalau Bapak Prabowo Bapak Prabowo Orang yang sangat baik Mau merangkul Semua kalangan Masya Allah Nah gimana Respon kalian Liat video ini ya Oke next Dan kalau gue liat nih ya Ini ada cejek digital Dimana tahun 2022 Emang mereka itu Punya sahabatan yang kenceng Kita liat Temu kangen Sahabat lama Surya Palu Nah ini videonya nih Ini tahun 2022 ya Teman-teman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Di Nasdem Tower Jakarta Pusat Pertemuan yang bertepatan Dengan peringatan Hari lahir Pancasila ini Berlangsung hangat Diiringi dengan obrolan santai Dan jamuan makan siang Prabowo mengaku Tidak ada agenda khusus Dalam pertemuan tersebut Dirinya hanya hadir Karena diundang makan siang Dan sebagai acara temu kangen Dengan sahabat lama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Juga menyebut pertemuan ini Sebagai romantisme Sebuah sahabat Ini jejak digital yang gue dapet ya Di tahun 2022 Sekarang 2024 tuh Kayaknya Agak meragukan ya Mendengar kata-kata Anies Mungkin masih mendengar Tentang hak-angket Cuma gak se-api-api itulah ya Oke next Dan disini ada hal yang mengagetkan Yaitu PKS ya PKS Pemilu 2024 penuh drama Presiden PKS Ahmad Syahku Mengatakan Partainya menghormati Hasil Bilpres Belen Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahku Mengatakan Partainya menghormati Hasil rapat pleno Terbuka Hasil pemilu 2024 Yang diselenggarakan Oleh KPU Meski demikian Syahku menyebut PKS Memberikan catatan terkait Banyaknya pelanggaran Selama proses pemilu 2024 Berlangsung Syahku menyoroti Ada banyak hal yang merusak Sendi demokrasi Dalam pemilu kali ini Sebagai partai politik Yang berkomitmen Pada prinsip-prinsip demokrasi Dan proses pemilu PKS menghormati Keputusan yang diambil oleh KPU Ujar Syahku dalam keterangannya Minggu 24 Maret 2024 Namun Kami juga merasa Perlu memberikan catatan Atas proses pemilu Yang baru saja Berlangsung Proses ini Sayangnya Penuh dengan drama Dan ketegangan Yang merusak Sendi-sendi demokrasi Sambungnya Syahku pun Menyoroti praktik Manipolitik Yang masih menjamur Menjelang pencoblosan Dia lantas mendorong Agar hal tersebut Seharusnya Ditindak tegas Pasalnya Politik uang kini Seperti diwajarkan Begitu saja Syahku mendorong Pelaku manipolitik Ditindak tegas Demi menjaga Proses demokrasi Kami tidak bisa Mengabaikan fakta Bahwa manipolitik Praktik politik Yang melibatkan Uang dan kekayaan Telah menjadi Sebuah kewajaran umum Dalam mengarahkan pilihan Jelas Syahku Bentar bentar Manipolitik itu Seperti apa sih Apakah seperti Amplop ya teman-teman Oke gue pahamnya sih Kayaknya arahnya kesana Kalau ngomongin amplop Memang PKS bersih gitu Kayaknya semua pantai Main amplop Main uang ya PKS juga loh teman-teman Main uang Manipolitik ya Tapi gak tau nih Kalau manipolitik Yang dimaksudnya beda Gue agak kurang tau Tapi manipolitik yang Gue tau sih Amplop-amplop itu ya Ke masyarakat Ke pemerintah Ke RT Buat suara mereka Biar besar Itu manipolitik Kayaknya semua Partai PKS juga Emang Emang bukan PKS dari ketua PKSnya Yang ngasih amplop Bukan Tapi dari calon-calonnya Aja gitu Oknum-oknum ya Oknum-oknum PKS Itulah Bermain juga ya Oke next Ini dia nih Jadi setelah Pertemuan Prabowo Dilanjutkan lagi Pertemuan Anis Dengan Nasdem Gak mau kalah nih ya Dari Prabowo Prabowo aja dateng nih Anis juga pun dateng Dan yang mengejutkan lagi Anis bawa apa Ini dia Kita lihat videonya Oke deh Calon presiden nomor urut satu Anis Baswedan memberikan hadiah Buah sirsak Berukuran jumbo Kepada ketua umum Partai Nasdem Buah sirsak tersebut Merupakan titipan Dari ibunda Anis Baswedan Sambil mencicipi Buah sirsak Ketum Surya Palo Pun langsung Mengucapkan Terima kasih banyak Kepada ibunda Anis Melalui Sambungan Telepon Tapi ini sirsaknya Emang besar banget sih ya Kayak ini sirsak ya Ini lumayan jumbo ya Sirsaknya Tapi apa artinya temen-temen Dikasih sirsak kayak gini Ini ada Duri Terus Pak Surya Palo juga Kayaknya bingung gitu ya Bingung gitu ya Jarang-jarang Ada gak sih Buah sirsak ini Hal-hal yang jarang Oh mungkin Mungkin ya Siapa tau ini Makanan favoritnya Surya Palo Kan kita gak tau gitu Dan ini langsung dimakan Temen-temen ya Oh itu menghargai banget ya Ya inilah ya Setelah Prabowo ketemu Dengan partai Akhirnya Anis dateng juga Makan bareng Dan bawain sirsak Jadi Dan kita coba Lihat komentarnya Lihat Pak Anis Senyum ketawanya Rasanya adem banget Bener-bener Kayak gak ada beban Duren mahal Duren mahal Soalnya Aja netizen Tapi gue sempat mikir Kenapa gak Duren gitu Biar dipegang sakit ya Jangan lah ya Calon presiden Inilah PJBT Yang membawa kerukuran Anis emang keren Calon presiden Bukannya Pemilu yang menang Bapak Prabowo ya Iya ya Tadi dia bilang calon presiden Oke lanjut lagi next Nah ini dia tanggapan Anis nih Tadi ketemui Pak Prabowo Iya Saya rasa Apa itu? Itu sesuatu yang Baik Ketika ada Tokoh Seperti Pak Prabowo Mau Berkunjung Lalu Partai Nasdem Sebagai tuan rumah Menerima dan menyambut Karena sahabatnya ya Sesuatu yang baik Tidak ada yang luar biasa Tapi katanya Mas Dom ini 50-50 Pak Bisa gabung ke Pak Prabowo Ya tidak ada Tidak ada obrolan yang khusus Kecuali yang disampaikan Di media tadi Jadi Jadi kata Pak Palo 50-50 bisa bergabung Dengan Koalusinya Pak Wajah Anis Beda dari biasanya ya Kami masih terus konsentrasi Untuk Proses di MK Dan itulah Proses yang sedang kami kerjakan Jadi Proses MK Dalam usia panjang Karena Siapapun yang nanti terpilih Itu pembentukan kabinet Baru bulan Oktober Sekarang masih bulan Apa nih Maret Maret Jadi apapun yang dikatakan hari ini Semuanya sepatnya spekulatif Karena siapapun yang nanti terpilih Akan dilantik Baru dilantik tanggal 20 Oktober Dan baru bentuk kabinet Sesudah dilantik Jadi membicarakan itu sekarang Itu masih panjang Panjang Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan Polanya seperti Pak Jokowi 2019 Merangku lawan Untuk masuk ke pemerintahan Oh iya bener ya Kalau saya ingin ajak bertemu dengan Pak Prabowo Kita semua saat ini sedang konsentrasi Enggak dijawab Mastikan bahwa Proses berjalan dengan baik Dan kita mengharapkan Para hakim Nanti menjalankan tugas dengan adil Bisa imparsial Bahasa apa lagi itu imparsial Nilai kejujuran, kebenaran Pak Anies ada kekhawatiran gak sih Pak Anies Ini dengan pertemuan tadi Pak Surya Dengan Pak Prabowo Bahwa dukungan Partai Nasdem Terhadap upaya Pak Anies Gak dijawab sih Di MK ini akan gembos gitu Pak Setahu saya MK itu ada pengacara Dan Pak Sekjen tadi cerita Ada 12 pengacara Yang didukung dari Partai Nasdem Jadi publik nanti bisa menyaksikan Jadi menurut saya pada saat ini Apapun spekulasi dan lain-lain Tidak bisa disebut sebagai fakta Nanti lihat aja dalam perjalanan Lihat aja, lihat aja Masa keputusan yang aku kemarin Penetapan hasil itu Apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo Tidak ada Atau iya Atau iya Apa? Bisa mendagalkan setang Tidak tahu, kita Tidak ada nanti Tapi tetap ya Pak Untuk hal angket dan Kalau hal angket itu harus tanya kepada teman-teman Partai ya Kalau kami hanya bisa mengomentari yang MK Kalau angket kami tidak bisa komentar Bisa Bisa Dulu dia bisa ya Sekarang tiba-tiba jadi gak bisa Dan kalau Tadi ada wartawan ya Gue berhenti dulu Tadi ada wartawan yang nanya Gimana hubungannya dengan Prabowo Ya Hancurlah hubungannya Apalagi Kita tahu lah Prabowo itu Sampai Sakit hati banget Dengan kata-kata Anies Waktu debat Anies ngasih nilai 11 dari 100 ya Itu gue yakin sih Jadi hubungannya pertemanannya tuh Hancur gitu Dan itu dibuktikan Pertemuan Nasdem dengan Prabowo Tanpa Anies ya Itu kan udah kelihatan banget tuh ya Gimana gak sakit hati yang dulu ya Prabowo nih Yang mencalonkan Anies menjadi gubernur Yang berjuang mati-matian Sekarang Dikasih nilai Harusnya gak perlu kasih nilai Oke lanjut lagi Nanti tergantung Kebutuhan Yang disampaikan oleh Para pengacara Karena kami sudah memberikan Kuasanya Nanti tim hukum Yang akan memprosesnya Tim hukum yang akan memberitahu Bila menurut tim hukum Perlu Ya kami datang Bila menurut tim hukum Tidak perlu Kami tidak datang Cukup ya Nah Cak Imin mana Jadi Setahu saya memang Kegiatan ini Kegiatan internal DPP Yang saya diundang Sejak seminggu lalu Pak Sekjen ngabarin saya Jadi Itu sebabnya Ya cukup ya Makasih ya Makasih Seminggu yang lalu diundang Tapi Cak Imin gak diajak Itu gimana cerita Seminggu loh Seminggu tuh lama Oke Mknya belum selesai Mknya belum selesai Kita tunggu semua Sama Mk Kita tunggu Gini Mk itu proses selesai Baru dari situ Kita bicara tentang Langkah-langkah ke depan Oke Gak mau berbicara ya Dan kamu tanya Pembentukan kabinetnya kapan? Masih lama Makanya Titip itu disimpan Buat doorstop bulan-bulan berikut Abah segera bikin partai Masa pendukung sudah siap? Tunggu 20 Maret Sekarang beda lagi Pak Anies itu selalu berpik positif Dan anti ngegosip Karena itulah yang mendukung penuh Ideh Next Ditanggapi dengan santai ciri orang pemimpin yang cerdas Yang bisa mencari solusi Yang bagus di saat negaranya genting Ya sih Gue akui ya Kalau emang Anies ini cerdas Cerdas sekali untuk mengelak pertanyaan wartawan Bercanda-bercanda ya teman-teman Bercanda Next Rafli Surya Palo tidak etis Masa gak paham gentong sebabibobonya Oke Kita dengerin teman-teman Tindakan yang tidak etis Dibilang sebabibabinya Kenapa Surya Palo belok? Pertama kita lihat posisinya dulu ya Sebenarnya tindakan Surya Palo itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai Oke Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya Harusnya Omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya Itu Kalau memang sudah menang Tidak ada lagi perkara Kan ini masih ada perkara Yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU Bisa saja Why not? Tidak Terus itu satu Jadi belum selesai Dan Yang menggugat itu adalah Paslon Pasangan calon Yang Diajukan oleh Nasdem sendiri Anies Muhammad Jadi Menurut saya Tidak elok Nah yang kedua Yang kedua ya menurut saya Adalah Pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa Orang sekelas Surya Palo gak mungkin gak paham itu Soal gentong babi yang dibilang sebabi-babinya ya kan Ketahu Berarti ya Gazali Mengenai pork barrel ya Itu Jadi Itu yang Ada yang harus dipahami bahwa Pendukung Anies Mohaimin Menganggap pemilu ini curang Masa Nasdem tidak tahu Pasti tahu lah Oke Tidak etis sesuatu Nah ini tanggapan Harun gak mau ikut-ikut ya Dan kalau kita masuk satu komentar aja disini Surya Palo punya partai Anda punya apa Rafli Harun ini Pendemo juga ya Yang pendemo udah kita bahas nih Dia dulu sempet di pemerintahan ya Sakit hati lah Dia kan dukung 01 Kalau gak salah ya Tentang kecurangan pemilu Tiba-tiba Nasdem loh Bersama Prabowo Gimana gak sakit hati Makanya disebut dengan Gentong Baboy gitu ya Baboy Benar nyebutnya Dia pun sampai ketawa lagi Next Kawannya ini nih Rafli Harun nih Rafli Harun Oke Fritz Alorboy namanya ya Yang suka demo nih Pasti kalian kenal lah ya Ini sering gue bahas nih Kawannya Kak Rafli Harun nih ya Kita denger ya Selamat pagi Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy Pagi Usai pengumuman KPU Ketua Umum Partai Nasdem Pasurya Palo Mengucapkan selamat Dan Kemarin Pak Ketemu bareng lagi Ini bisa positif lah Selalu mengudap Mengedepankan Kepentingan bangsa Negara ini Ketimbang Kepentingan Pribadinya Saya salut Saya apresiasi buat Ketum Surya Palo Top Selamat pagi Berbeda dengan Rafli Harun Yang bilang Martinez Gentung Baboy Gitu ya Wah Ini dia bisa Berpikir positif ya Kukira gak bisa Ya lanjut lagi next Demikian dari saya Sekali lagi Pak Surya Pak Surya Palo Ada saluran Komando Di senyum barang Sama-sama ketua partai Deng Pak Anies Pak Anies ditinggal sama Bapak Surya Palo Pak Anies ditinggal sama Nasdem Ini loh Pak Surya Palo Dan Nasdem Bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto Mau masuk koalisinya Bapak Prabowo Mau Ikut kabinet Biar dapat menteri Pak Anies dapat apa Pak Anies Aduh Ditinggal Nasdem Gimana dong nasib perubahan ini Pak Anies Terus kenapa juga Pak Anies Tidak diajak Di acara Nasdem ini Nah Sama kita Bang berpikir Pak Anies kemana Kok malah yang terus diajak Pak Surya Jangan-jangan Pak Anies sudah Tidak dipakai Tidak laku sama Nasdem Iya Terus Pak Anies nanti Mempertahankan perubahannya Pakai partai siapa Terus Mau maju DKI Lewat partai mana Pak Anies Mau lewat PDI Nggak mungkin PDI Mungkin Memajukan Pak Ganjar Atau tetap lewat PKB Sama Pak Cain Min Nggak mungkin Cain Min pasti ikut Pemerintahan Pak Prabowo Iya juga ya Sudah sama PKS Nggak apa-apa Kalau PKS nggak ikut juga Pak Prabowo ya Aduh Kasian Pak Anies ditinggal Nasdem Sedih deh Ntar lagi nih Prabowo Lagi OTW kan Ke PKS PKS udah ngucapin selamat nih ya Ke Prabowo Ya Lanjut lagi Pak Anies ditinggalkan Partai Nasdem Iya Bang Menyatakan Menerima Hasil pemilu Tahun 2024 Menerima Menerima Salud untuk Bapak Surya Palo Luar biasa fair Ya Kalau begini Berarti bisa diartikan Partai Nasdem Dan Pak Anies Sudah tidak sejalan lagi Karena apa Sampai hari ini Pak Anies Tidak bisa menerima Kalahan Bahkan buat KMK Dia bilang Proses ini tidak normal Ya kan Sedangkan Partai Nasdem Sudah menerima Kekalahan Sudah menerima Hasil pemilu 2024 Menerima ya Kalau begini terus Pak Anies Ya nanti Pak Anies Bisa ditinggal Semua partai pengusung Pak Anies Cepat sadar Cepat legowo Ya Nanti jangan-jangan Abis ini PKB Meninggalkan Bapak juga Hati-hati Kenapa Anies Pusing Iya Cok pijit Pijit Aduh enak kali Pak Anies Pusing pusing Pak Anies Kalau nggak disini Biasanya Cok pijit Kacau Gak ikutan dah Gimana menurutkan Kalau kacau Terus dikala komentar Oke Oke Apa sih komentarnya Bang Pak Prabowo Gak undang Gibran Rayain kemenangan Kok gitu sih Iya juga ya Kenapa tuh guys Next Partai Nasdem Menerima perhitungan suara Mas Bukan ninggalin Pak Anies Itu kan Pertanda loh Pertanda Next Padahal Di semua TPS Pak Anies nomor 1 Punya partai mah bebas Emang orang mau oposisi Tapi nggak punya partai Iya juga ya Caimin Punya PKS Nah Anies punya apa ya Masuk loh kata-katanya Next Makin kesini Gue makin percaya Kalau hak angket itu Tidak bakal terjadi Waduh kenapa tuh Apalagi setelah lihat Suriapa Lo ketemu sama Prabowo Gimana guys Jadi nggak nih hak angket Ya Tulis komentar gue Tadi gue udah komentar ya Jadi nggaknya Ya Dan di akhir video Gue bakal bacain komentar ya Dari temen-temen semua Dari super thanks Ataupun top comment Bakal gue bacain Ya Ini kita dapet Super thanks Dari Dari S.M.A.S.Trahamsa 2085 Thanks Terima kasih Wah Thank you banget ya Udah berkomentar Disini Miss Oke Lanjut lagi kita ke top comment ya Wah Gokil nih Oke Kali ini dua top comment aja ya Kita bacain dari At Stevin Darti 4089 Katanya cerdas Kok takut sama Pak Gibran Yang mereka katanya Anak ingusan Hmm Katakan ya Katakan anak ingusan ya Next At Syahriansyah 2932 Tahun-tahun Nanti Anis Jangan dicalonkan lagi Baik Pilkada Atau Pilpres Bikin ribut aja Sudah jelas Sekalat Tapi Tidak menerimanya Menyuruh Mendukung pendukung Untuk berdemo Berjilid-jilid Dengan kata-kata Kasar Tidak Berertika Akhirnya Mereka Sendiri Yang merusak demokrasi Menghina kepala negara Cerdas Kata-katanya ya Wah Thank you banget nih Buat 1440 komentar Banyak banget Thank you banget ya Udah ngeramein Dan Terima kasih juga Buat supportnya Dari At Master Hamsyahyah Yang sudah Berikan super thanks Untuk membuat konten ini Thank you banget ya Oke Gue bisa Balas sekalian Dengan like-like-like Dan gue sambil Mau menutup Konten ini Gue mau minta maaf dulu Kalau misalnya ada Salah-salah kata Ataupun kata-kata Yang kurang baik Ataupun kata-kata Yang menyinggung Temen-temen semua Mohon dimaafkan Karena gue juga manusia Jadi Gue akui Gue juga bisa Salah-salah kata Ya Thank you banget nih Yang udah berkomentar Gue cuma bisa Ngasih like kayak gini Thank you banget Yang udah mensupport Dan ya Disini gue Fadli Undur diri dulu Jangan lupa klik subscribe Biar kita ketemu lagi Di video selanjutnya See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel FKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa untuk subscribe channel FKR Project Terima kasih.